hai 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 ranya FHD kamera ya Sama dicoba itu Oke bentar ya lagi kalau mosnya ini ditaruh disitu terima kasih oh minta admit oh natap oh minta oh minta oh minta join ke zoom ya join ke zoom linknya di selamat pagi pak sandi selamat pagi pak oh iya ini bentar ya saya prepare dulu pak ya oh iya enggak apa-apa pak enggak apa-apa kan bu ya nanti aja pak nanti screenshotnya nunggu mahasiswanya masuk pak sandi siap siapa biar masuk dulu ayo masuk ya 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 Halo 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 di sini ya atau sebuah Oh gitu Terima kasih. 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 mungkin minggu depan kita datangnya lebih awal teman-teman ya biar ada waktu untuk prepare ada kuliah kah sebelum kelas kita free ya kita kelasnya cuma 2 jam seharusnya sebelum jam 1 sudah selesai ya ini sudah saya admit nanti micnya pakai ini aja jadi dimatikan pakai ini aja jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya ini tak kasihkan gitu ya nanti bertanya gitu ya ya waalaikumsalam join ke zoom ya terima kasih minggu depan kita datangnya lebih awal ya sudah join me nanti speaker nya dimatikan semua kalau pengen bicara atau tanya pakai ini ya sudah join ya sudah ya yang baru datang bebas nanti saya admit boleh pakai handphone atau laptop ya open cam dulu karena kita akan screenshot ya kita take screenshot dulu linknya ada di WA boleh tidak apa-apa ini ketua saya minta tolong biasanya presensinya lewat paspor lewat paspor ya kan biasanya ya nah kalau ini minta tolong dicatat yang gak hadir siapa dikirimkan ke saya ya oke Randi sudah speakernya dimatikan ya saya ulangi minggu depan kita datang lebih awal ya untuk prepare ini soalnya membutuhkan waktu ternyata oke ya dinyalakan sudah ya sudah ya sudah kita semua matakif kameranya kis kameranya 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 nah mungkin kita bisa screenshot dulu ya Pak Sandi tunggu Pak Sandi di screenshot dulu ini sudah di screenshot Pak Sandi sudah Pak sudah bukti presensinya sebentar mungkin mungkin screennya bisa dimatikan dulu kita view layarnya anak-anak sama jamnya oke ini timenya ya kameranya kameranya agif agif ya oke kita screenshot dulu nah kalau sudah di screenshot sudah di screenshot Pak Sandi itu sudah Pak sudah ya sudah screenshot oh iya sebentar Pak ada mahasiswa yang masih gangguan setelah ini saya serahkan ke Pak Sandi oke siap jadi kuliahnya dimulai ketika Pak Sandi sudah momennya ya dua jam dari Pak Sandi berbicara nanti oke ya siap nanti di akhir screenshot lagi teman-teman ya ya admit sudah sudah saya admit gimana Rapet sudah ya sudah ya ini sudah join oke berarti untuk pertemuan 8 kelas basis data kita mulai waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Sandi monggo kalau misalnya mau perkenalan dulu Pak silahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh teman-teman semua dari Stiki Malang terima kasih sudah diberi kesempatan saya untuk bisa mengajar di Stiki Malang kira-kira begitu perkenalkan nama saya Sandi Irawan berasal dari Semarang gitu ya pendaktar di praktisi mengajar di Kemendikbud di bagian IT gitu kira-kira oke oke langsung saja saya share screen ini bahan materi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua nah halo kelihatan ya Pak ya kelihatan Pak kelihatan oke jadi disini saya diberi apa namanya saya apply ya saya apply di sistem basis data kemudian Pak Febri yang ibaratnya apa namanya bisa saya bisa untuk bisa mengajar di kemarang gitu kira-kira nah disini di pertemuan delapan ini saya diberi mandat untuk mengajar di bagian data manipulation language gitu yang mana ini adalah memanipulasi data dari basis data MySQL dengan bahasa SQL yang di pertemuan ke delapan kira-kira gitu ya Pak ya betul Pak betul oke baik ini saya akan memberikan sedikit apa ya namanya ya presentasi gitu kepada teman-teman sekalian nah database atau sistem basis data malang nah ini perkenalan singkat saya nama saya Sandi Irawan lulus tahun 2012 gitu jurusan komputer bisnis atau sistem informatika sekarang saya sebagai IT konsultan di berbagai macam perusahaan di samping itu saya juga sistem analis di salah satu perusahaan jadi analis untuk membuat sistem dari sistem basis data sampai sistem program yang mana ini bisa bermanfaat sekali untuk perusahaan tersebut kemudian juga saya dipercaya untuk menjadi praktisi mengajar angkatan 2 tahun 2023 kira-kira seperti itu ini slide-nya masih cover oh masih cover ya sebentar pak oke ini aja ya pak ya oke nah oke sampun ini sampun oke seperti itu kemudian proyek yang pernah saya tangani itu berbagai macam jenis pekerjaan bisa jadi di mesin antrian gitu di Bank Jateng BRI rumah sakit klinik bos gas mas dan lain-lain kemudian juga saya di Jawa Timur itu mengerjakan di salah satu rumah sakit DRS TNI AL dokter Ramelan gitu untuk mengerjakan sistem apotik di sana jadi ada hubungannya nanti apa yang saya ajarkan atau yang saya pelajari di kampus dulu bisa dipraktekkan di dalam proyek-proyek yang kemudian teman-teman mahasiswa bisa diterapkan gitu yang lain juga yang lain juga sama jadi pada intinya itu sistem basis data atau sistem apa namanya ya SQL gitu ya bahasanya itu bisa membuat teman-teman itu bisa apa ya namanya istilahnya bekerja gitu jadi ibaratnya nggak sia-sia teman-teman itu mendapatkan mata kuliah basis data contohnya di sini basis data menggunakan bahasa MySQL apa itu bahasa MySQL nanti kita bisa jelaskan di belakang oke kita lanjut nah mungkin Pak Febri juga sudah menjelaskan apa itu basis data dan apa itu database database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya maksudnya apa database itu adalah kumpulan-kumpulan tabel kumpulan-kumpulan tabel yang terkoneksi supaya ketika teman-teman itu meng-entry data ya meng-entry data atau meng-update data atau menghabus data itu langsung di dalam data tersebut jadi misalnya teman-teman ingin meng-entry data ya misalnya nama mahasiswa gitu atau tabel mahasiswa disitu ada field-field dimana field-fieldnya itu bisa berbagai macam field misalnya ada nama mahasiswa ada alamat mahasiswa nomor telepon dan lain-lain gitu nah mengapa harus database karena database itu adalah yang menampung data teman-teman yang sudah apa namanya ya sudah ter-input jadi ketika di-input akan dimasukkan ke dalam basis data lewat apa lewat program program yang teman-teman bikin gitu ya atau tim bikin menjadi masuk ke dalam database seperti itu yang kemudian bisa disajikan ke dalam end user toolnya apa saja disini nah tool rdms atau database management system toolsnya apa saja yaitu banyak sekali ya disini ada SQL server ada oracle ada SQLite terus postgre SQL dan yang paling mudah adalah MySQL yang sudah ter-install di masing-masing komputer gitu ya nah pertemuan ke-8 ini membahas tentang DML apa itu DML kenapa harus DML fungsi dan perintah apa saja yang ada di dalam DML kemudian nanti bisa praktek dan tugas sedikit-sedikit gitu ya nah disini apakah itu DML data manipulation language yang nantinya teman-teman bisa ketik atau suruh program ya ke dalam database jadi disini nanti ada ada tiga DML perintah yang bisa dikerjakan nah DML atau dari data manipulation language merupakan sebuah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data pada database maksudnya apa nanti kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya nah disini ada komen-komen banyak sekali ada DL ada DML ada DCL TCL atau DQL nah untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang DML atau data manipulation language yaitu ada tiga perintah utama yang bisa teman-teman kerjakan atau bisa dipraktekan gitu yang pertama adalah insert kedua adalah update kemudian delete apa itu insert apa itu update atau apa itu delete seperti itu fungsi DML fungsi DML berfungsi untuk memanipulasi database seperti menambah data atau insert merubah atau mengganti data atau update atau menghapus data atau delete dan menampilkan data atau select kalau select ini nanti di pertemuan selanjutnya yaitu khusus membahas tentang select karena select ini banyak sekali apa namanya perintahnya seperti itu walaupun itu cuman satu select tapi menampilkan data itu bisa berbagai fungsi atau berbagai perintah untuk khusus hari ini adalah DML yaitu insert update atau delete seperti itu ya nah inilah tiga perintah utama update insert update dan delete atau menghapus data next nah perintah insert atau tambah data insert berfungsi menambah data atau record pada database nah seperti ini teman-teman mungkin bisa sambil buka di php maadmin ya smpp nya bisa dibuka teman-teman sekalian terus masuk ke web browser local host harus kirim php my oke saya praktekkan ya teman-teman saya share screen dulu mana tadi iya local host baris miring php my sudah dibuka sudah dibuka ya sebentar Pak Sandi saya cek dulu ya jelas ini bisa di ketik php maadmin atau barangkali teman-teman punya tool selain php maadmin bisa dibuka bisa pakai hd-sql atau sql-yok di depan itu sebentar ya Pak Sandi ya Pak ini masih ada colokan di depan silahkan oke yang gak bawa laptop numpang temannya bisa ya belum di start smpp-nya di start dulu teman-teman atau di install dulu kalau ada yang belum di install di start dulu smpp-nya di start dulu belum di start smpp belum install download dulu di belajar lms sudah install download dulu ya sebentar ternyata ada yang belum install mohon maaf tidak apa-apa Pak ntar 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 di install dulu mode ini biasanya tabraan sama aplikasi lain di tutup dibuka kembali 10 menit Pak Sandi ini masih download dan install siap sudah download Mas sudah download siap di belajar klaim oke sudah sudah oke sudah siap 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 ini masih download ya bisa siap siap itu kan sudah di start di web server lokal host ya oke ya jadi apa bank ini ya 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 coba diklik salah satu Oh sudah Nanti sudah Masih proses ya Masih download juga Fokus Fisip Dino, gimana Dino? Sudah ya Tinggal Randi sama Alif ya Dimana Alif ya Oh Raffi, sorry Dino, gimana Dino Pemaren UTS gimana? Sudah kumpul tugasnya Sudah ya Email kan? Iya Bisa salah jadwal udah mau selesai sebentar Pak Sandi masih install ya 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 Terima kasih. 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 kasus, misalnya saya ingin membuat sistem klinik. Sistem klinik itu apa? Sistem di mana sebuah klinik yang akan mencatat semua rekamedis pasien. Kira-kira seperti itu. Dari mana? Dari sini. Misalnya kita klik basis data. Nah, di sini adalah membuat database-nya, yaitu nama basis datanya apa? Misal nama klinik. Kemudian klik buat. Di sini akan muncul nama database dan tabelnya. Misalnya kita akan membuat tabel pasien. Karena pasien juga harus di data. Seperti nama pasien, nomor kamedis, kemudian alamat, nomor telepon, jenis kelamin, dan lain-lain. Misalnya di sini disediakan empat kolom atau kita akan tambah misalnya menjadi lima kolom. Kemudian kirim atau send. Bisa ya teman-teman ya? Misalnya klinik. Di sini ada tabel yang namanya tabel pasien. Nah, di sini ada beberapa field yang sudah saya buat tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Nah, di sini bisa ditambahkan field-nya. Misalnya nomor RM. Nomor RM itu apa? Adalah nomor kamedis. Ketika teman-teman itu misalnya, mohon maaf, di klinik atau datang ke klinik pasti ketika daftar untuk menjadi pasien baru. Di situ kan ada tuh nomor barcode-nya atau ada nomor rekamedisnya gitu ya. Nah, di situ akan didata nomor field-nya teman-teman. Ya, itu bisa di-create otomatis atau bisa dibuat kode otomatis dari program. Misalnya di sini ada nomor RM. Kita buat parchar saja karena lebih dinamis. Misalnya di sini parchar-nya kita klik panjangnya yaitu 20. Pasien tapi ya. Gitu. Kemudian nama pasien. Namanya, nama pasiennya. Klik parchar. Kemudian pilih panjangnya 100. Kemudian alamat. Alamat. Bisa dikasih teks. Nah, di sini teks fungsinya untuk apa? Adalah tidak terbatas dari jumlah hurufnya. Bisa di-klik di sini dipilih teks. Kemudian nomor telepon. Notel gitu itu aja ya. Nomor telepon. Kasih aja 20. Boleh. Kemudian jenis kelamin. Rhea atau wanita gitu. Jenis kelamin sambung saja. Parchar. 20. Oke. Kita lihat. Oh ya, sorry. Untuk nomor RM itu dikasih primary atau kunci. Dimana kunci ini tidak boleh sama ya. Dari pasien yang lain. Kemudian klik simpan. Apakah bisa? Oke, bisa. Sebentar, Pak Sandi. Bisa di-klik lagi yang tabel pasien. Anak-anak masih detik. Oh, siap. Saya ulangi lagi, boleh? Atau di struktur ya, enggak apa-apa, Pak. Di gimana, Pak? Di struktur. Oh, di struktur, sorry. Nah, ini. Nah, itu teman-teman ya. Boleh di... Ini ya, dipraktekan sekalian. nomor RM. Nama pasien, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. Atau saya zoom saja. Saya akan diisi. Diisi, teman-teman. Oke, sip. Ada yang belum mungkin. Oke, sip. Sudah ya. Oke. Oke, sip, 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 sip. Yang belum siapa? Randi? Sudah ya. Belakang sudah. Sudah ya. Sudah ya. Sudah? Belum. Belum. Oke. Oke. Di bagian nomor RM ini ada. Dikasih apa? Primeriki. Primeriki itu bagian yang dikasih. Coba dibesarkan. Coba. Ini coba. Ini di-save dulu. Nanti kita kasih Primeriki dulu centang saja. Di-save dulu. Di-go. Bawah-bawah. Shift. Oke. Itu di-ceno. Dikasih Primeriki. Oke. Sudah ya. Sudah Pak Sandi. Bisa dilanjutkan. Siap. Jadi di sini adalah papel pasien. Yang saya tekankan sekali lagi. Di sini adalah untuk meng-input pasien baru ketika ada pasien seseorang yang ingin berobat di sebuah klinik. Gitu ya. Nah. Di sini kan data itu masih kosong ya. Nah. Ini kan data masih kosong nih ceritanya. Nah. Kita akan mengisi yaitu menggunakan tiga perintah. Yang hari ini kita pelajari. Yaitu DML-nya. Itu adalah insert, update, dan delete. Oke. Nah. Bagaimana caranya? Itu di-klik di tab SQL. Nah. Di sini adalah perintah-perintah. Yang untuk. Apa namanya. Meng-input data. Menghapus data. Atau meng-update data. Dan yang satu adalah untuk menampilkan data. Gitu ya. Nah. Yang pertama kita akan mempelajari insert. Atau meng-input data. Atau menambah data. Bagaimana caranya? Yang tadi. Yang saya share tadi. Di sini perintahnya. Sebentar. Nah. Di sini. Insert into. Jadi di sini adalah perintah untuk insert into nama tabel. Nama tabel yang kita buat barusan adalah tabel pasien gitu ya. Insert itu ini adalah wajib. Terus kemudian nama pasiennya apa. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Ini wajib untuk dikasih perintah ini. Kemudian kolom-kolom yang sudah teman-teman input tadi. Seperti nomor RM, nama pasien, alamat, dan lain-lain. Itu ya. Field-fieldnya harus di data terlebih dahulu. Supaya kita akan memasukkan nama. Atau isinya. Atau value-nya. Value-nya apa? Nah. Value setelah kurung tutup. Kemudian values. Kurung buka, kurung tutup. Karena ini tadi datanya adalah tipenya string. Gitu ya, parchar tadi. Maka dikasih tanda petik. Petik depan, petik belakang. Seperti ini ya. Sorry, kurang satu. Seperti ini. Ini juga. Nah. Insert into. Nama tabelnya tadi adalah nama tabel pasien. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Nama kolomnya apa saja tadi yang sudah dibuat. Seperti nomor RM dan lain-lain. Value. Kemudian isinya. Gitu ya, kira-kira ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah. Kita akan praktek. Gimana caranya? Oke. Nah. Di sini ya. Sudah kelihatan ya. Nah. Saya zoom sedikit. Nah. Kita hapus terlebih dahulu. Select from pasien ini. Where satu ini dihapus saja. Gak apa-apa. Gitu ya. Kemudian kita perintahkan untuk menambah pasien. Insert into. Ya. Insert into apa? Pasien. Yang kita buat tadi. Ya. Kurung buka, kurung tutup. Nomor RM. Ya. Nomor RM. Koma. Nama pasien. Koma. Jadi langsung diketik kayak atau komplit gitu ya. Alamat. Enter. Koma lagi. Not help. Enter. Koma lagi. Yang terakhir adalah jenis kelamin. Nah. Spasi lagi. Kemudian. Value-nya apa? Kita ketik aja values. V gitu. Gak apa-apa. Kurung buka, kurung tutup. Ditik koma. Gini ya. Nah. Karena di sini ada 5 kolom. Berarti kita akan memasukkan 5 isi ya. Isinya apa saja. Misal. Ini kalau di aplikasi itu nomor RM sudah otomatis ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari apa namanya basis data ini. Kita manual gak apa-apa. Jadi. Misalnya nih nomor RM itu dimulai dari 0, 0, 0, 1. Misalnya 0, 0, 0, 1. Gitu ya. Kemudian koma. Terus petir-petir lagi. Karena tadi tipenya setering. Misal namanya siapa? Misal nama saya. Sandi. Irawan. Tuh. Alamat. Alamat. Misal Semarang. Lagi. Nomor telepon. Misal. 0, 81. Ini ya. Bebas. Kemudian yang terakhir adalah jenis kelamin. Ria. Atau laki-laki gitu. Boleh. Nah. Coba teman-teman praktekkan di sini. Apakah ini akan error atau bisa insert. Kemudian klik kirim. Nah. Ternyata bisa ini. Satu baris ditambahkan. Berarti yang sudah kita input tadi bisa langsung kita lihat di isi tabel. Di jelajah. Nah. Di sini. Bisa teman-teman. Sudah bisa? Sebentar Pak Sandi. Ini anak-anak masih nyoba. Siap. Saya ulangi lagi ya. Perintahnya di sini. Boleh dikasih nama sendiri. Misal namanya siapa. Rafi. Itu boleh. Albert. Itu boleh. Asalnya mana. Jakarta misalnya. Nomor telepon dan jenis kelamin. Oke. Ada yang mau mat. Ada yang enggak bisa. Bisa tanya langsung. Dino bisa Dino. Sudah ya. Error. Masih error. Pasien. Tabelnya pasien lah. Iya Pak. Tabelnya nama pasien. Sudah. Nama pasien. Nama pasien. Nah iya. Nama tabelnya nama pasien. Tidak boleh ada spasi jarisnya. Jarisnya tabelnya tadi pasien. Ini enggak bisa Pak. Pakai alter. Alter tabel rename. Ketik di Google. Ketik di Google. Alter tabel rename mysql. Alter tabel rename mysql. Bersihkir. Dernama. Ya. Ya. Dernama dulu. Ini kan ada alt tabel berarti yang sebelumnya diganti sama intabel. Bisa ya. Error. Pasiennya double N ya. Benar ya. Ini kok ada koma. Values. Petik. Oke ya coba. Oke sip. Dibetulkan dulu. Dibetulkan dulu. Bisa. Bisa. Dibetulkan dulu. . Saipun dada. Ya. Tepasih. Bisa lihat juga Iya ini Buat baru aja Pasen gitu ya Bisa 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 ya Bisa ya Randi Masih ketik Sebentar ya Pak Tinggal satu orang Siapa Bisa 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 Terima kasih. 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 yang tadi itu kan kita apa namanya insertnya ini ya nah ini tadi ya otak manual kalau disini kita bisa milih di aplikasi misalnya ini nomor 3 Viva, Surabaya, nomor telepon dan jenis kelaminnya apa kemudian disubmit nah seperti ini sama aja ini pun sama juga disini yang pasien tadi bisa muncul di database paham ya maksudnya ya teman-teman ya jadi database ini sangat bermanfaat sekali ketika trator atau programmer atau sistem analis dan lain sebagainya di bidang ID itulah kira-kira nah kemudian kemudian ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari insert ini insert into ini ada yang mau tanya barangkali atau lanjut lanjut ya lanjut ya lanjut ya oke saya lanjut ya untuk insert into ini teman-teman saya anggap sudah bisa paham untuk perintah insert into ini insert into tabel dan lain sebagainya kemudian saya buka lagi yang tadi perintah update jadi ada tiga ya insert kemudian yang kedua ini adalah update update-nya apa nah saya share screen lagi yang di PPT desktop dulu kemudian saya buka PPT nah disini nah perintah kedua adalah update data atau ubah data update adalah yaitu perintah berfungsi untuk merubah atau memperbarui data pada database perintahnya apa pak disini update langsung aja update nama tabelnya apa kemudian set set ini adalah ketika teman-teman ingin merubah misalnya tadi nama pasiennya Rafi ternyata kok bukan Rafi namanya misalnya siapa Randy gitu ya nah itu bisa caranya bagaimana ya ini perintahnya update nama tabelnya apa yang tadi pasien set kolom satu atau kolom apa yang ingin dirubah misalnya nama pasien jadi nama tadi Rafi diganti menjadi Randy jadi nama pasien itu itu adalah kolomnya yang tadi kemudian isiannya apa langsung kepada Rafi yang ingin diganti jadi Randy kemudian where where ini adalah tujuannya jadi karena tadi Rafi itu adalah nomor RM nya adalah dua berarti nomor RM kolomnya diganti nomor RM kemudian isiannya sama dengan dua jadi kita kita akan praktekkan di sini saya share lagi di PHP maat nah ini ya yang tadi ya Rafi ya oke saya ketik perintah di SQL kita trial dulu update ya update apa nama tabel dulu tabelnya apa pasien teman-teman sambilnya praktek ya update tabelnya apa tadi pasien kemudian apa set nah misalnya nih saya mau merubah nama Randy eh Rafi ini menjadi nama Randy berarti kolomnya apa adalah nama underscore pasien nama pasien sama dengan ya isinya apa harus di peti-peti dulu karena ini adalah tipenya string ya jadi nama Rafi tadi saya mau ganti Randy langsung Randy Randy gitu ya nah ini tidak cukup sampai sini harus ada where karena tujuannya saya adalah mengganti nama Randy di nomor RM2 RMnya tadi ini 2 ini ya sehingga perintahnya akan menjadi seperti ini nomor RM ya sama dengan titik-titik ini ya titik-titik ini ya seperti ini sorry nah nomornya berapa tadi 00 02 ya update pasien set nama pasien sama dengan Rafi tadi tidak usah di apa namanya dipedulikan langsung ke ganti nama yang ingin dirubah namanya siapa yang ingin dirubah misalnya namanya Randy where ya where-nya apa nomor pasien eh nomor RM sorry 00 02 seperti ini petik-petik langsung nomornya nomor RMnya berapa titik koma apakah ini akan terjadi error kita kirim dan ternyata bisa ya satu berhasil satu baris terpengaruh artinya apa ini berhasil di update jadi nama Rafi tadi ini ya ini ketika saya refresh ini sudah ganti namanya Randy nah betul kan ini sudah ter-refresh menjadi nama dirubah menjadi nama Randy sampai sini ada yang ditanyakan atau masih bingung sebentar pak biar anak-anak nyoba dulu siap sambil nyoba-nyoba bisa ya kalau RM2 nggak ada RM1 aja belum buat kita bapaknya sudah buat kita masih ini belum buat mungkin skripsi anda nanti bisa ya oke bisa itu Reva bisa bisa ya sip bisa ya bisa ya ada yang error nggak ada ya lanjut ya lanjut ya bisa dilanjutkan Pak Sandi jadi begini ini update ini harus hati-hati ya teman-teman kalau nggak hati-hati misalnya ini kita andai kata kita punya 1 juta nama pasien ceritanya nih 1 juta pasien terkadang kita itu karena kesibukan yang ada lain-lain sehingga kita lupa bahwa perintah update ini tuh harus ada wear-nya kenapa harus ada wear karena kalau tidak ada wear akan menjadi seperti ini misalnya kita praktekkan misalnya aku mau input mau jenengnya ready gitu ya tak ganti misalnya namanya siapa agung misalnya nah kita itu kadang kalau ngetik sudah ketiknya cepat itu kadang kita kelewat hanya masalah update saja kita bisa sampai mempengaruhi semua data sehingga data itu akan tergantikan semua jadi ini bahaya kalau tidak ada wear-nya contoh nih ya saya kasih update pasien set nama pasien agung berarti kalau tidak ada wear-nya ini akan bahaya bahayanya gimana ada 3 data ini bisa diganti nama agung semua padahal setiap nomor rm ini adalah punya nama sendiri-sendiri nah kalau tidak ada wear-nya akan jadi seperti ini nah yang tadinya 1 juta nama ya 1 juta data itu akan tergantikan nama pasien jadi agung semua nah jadi kenapa update itu harus ada wear-nya karena ya itu tadi harus sesuai dengan tujuannya dimana paham ya teman-teman paham ya jadi saya ulangi lagi jadi saya ulangi lagi kenapa kok harus ada wear-nya karena tujuannya kita adalah mengganti nama tertentu nama tertentu misal kesalahan ketika atau namanya kurang panjang ya jadi harus ada tujuannya wear-nya kemana gitu nah ini tadi bahaya sekali misalnya ini ada 1 juta diganti nama agung semua ini dikira programnya error jadi ternyata salah kita mengetik kurang gitu ya kurang wear oke gak paham ya teman-teman jadi ini harus complete update pasien set nama fill-nya apa tujuannya nama yang diganti kemudian wear kolom yang dituju seperti itu seperti itu ya teman-teman ini saya ganti lagi nah jadi tadi 3 agung sekarang yang rm-nya 2 ini bisa diganti randy gitu ya jadi diingat harus ada wear-nya sudah ada yang mau ditanyakan kira-kira ada yang mau tanya ada yang mau tanya barangkali ada yang mau tanya ini ada yang mau bertanya pak siap halo pak permisi saya mau nanya siap nama saya Fatin Rahmat tadi itu wear-nya itu merujuk ke primary key-nya betul betul harus di primary key karena primary key itu adalah unik tidak boleh kembar pak nanti kalau kembar semuanya bisa kena juga ininya datanya gitu harus di primary key-nya yaudah pak terima kasih ya betul seperti ya tambahan satu lagi wear-nya itu harus di primary key ya karena primary key itu adalah kunci dari semua tabel-tabel yang teman-teman buat nanti ini tabel masih satu nanti bisa ribuan tabel jadi memang harus apa namanya tahu gitu ya setiap tabel itu pasti harus ada primary key gitu ya teman-teman saya lanjut ya pak silahkan pak silahkan ya oke ini sudah nah kemudian perintah ketiga adalah delete delete itu apa adalah delete menghapus data dari sebuah record tertentu bisa satu bisa dua bisa langsung semua di delete juga bisa oke saya share screen dulu di PPT yang sudah saya bagikan nah delete nah ini delete berfungsi untuk menghapus data pada database perintahnya apa teman-teman delete from nama tabel where nah lagi-lagi ada where karena apa where itu menentukan semua dari perintah SQL yang ingin di apa namanya tujuan tertentu gitu ya delete from nama tabel apa where kolom satu sama dengan isi satu ini sebaiknya kolom satu atau isi satu ini adalah untuk primary g-nya langsung jadi delete from patient where kolom satu itu adalah kolom yang isinya primary g oke kita akan praktekkan disini di perintah tadi ya SQL sama disini di SQL juga kita hapus dulu semisal nih kita punya ribuan data salah satu salah satu ternyata ingin dihapus misalnya pasiennya ini udah lama gak aktif gitu ya bisa dihapus dengan cara bagaimana disini kan sebenarnya sudah ada fasilitas hapus cuman ini kan untuk tampilan di php maadmin gimana kalau nanti dimasukkan ke dalam program jadi program ini yang tadi kita bikin sudah saya bikin itu nanti ada fasilitas delete-nya disini disamping setiap nama ini ada fasilitas delete nah di dalam tombol delete ini atau update ini atau view ini itu ada perintah SQL SQL yang barusan kita pelajari itu nah ini adalah perintah SQL misalnya yang tadi delete from misalnya kita arahkan disini nih agung delete from nama tabel yang ini yang pasien where nomor rm-nya berapa kemudian terhapus cara perintahnya bagaimana teman-teman bisa dipraktekan di laptopnya masing-masing ayo kita ketik delete rom nama tabelnya apa pasien gitu ya jangan sampai berhenti disini kenapa lagi di kalau kita berhenti disini max akan menghapus semua data yang sudah di input jadi hati-hati langsung aja where gitu ya kemudian yang tadi primary key-nya apa nomor rm pastinya nah sama dengan petik-petik titik koma karena string gitu ya nah misalnya kita mau menghapus data nomor 3 berarti 003 ya delete from nama tabelnya apa pasien where nomor rm ini adalah primary key sama dengan petik-petik titik koma nah di dalam petik-petik titik koma ini dikasih isiannya isiannya apa misalnya kita mau hapus nomor 3 berarti kita langsung hapus klik kirim kemudian oke nah tampilkan kotak query disini sudah terhub data cara mengeceknya gimana ya ini yang tadi di repress aja otomatis data data nomor 3 ini sudah ter delete gitu ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan teman-teman dicoba sudah bisa ada yang error teman-teman ya sudah nyoba mau oh siap malah apa semua cuma satu baris oh satu baris nggak nambah ya bisa oke sip bisa ada yang mau tanya nggak ada mungkin bisa dilanjutkan Pak Sandi sudah bisa oke Pak jadi seperti ini ya tiga perintah utama ini tidak boleh kita abaikan seperti itu saja atau lalai dalam perintahnya perintah dasar query ini insert update delete ini adalah perintah utama yang supaya apa ketika nanti kita kedepannya ingin menjadi lagi-lagi menjadi seorang programmer database administrator gitu ya ini harus kita tekankan benar-benar karena ini adalah paling vital gitu ya paling vital di antara semua program-program nanti juga kembalinya juga di database seperti itu nah bagaimana kalau kita terapkan di dalam program nah seperti ini seperti yang tadi saya jelaskan ada pinta insert update delete seperti ini ya kalau nanti kita bikin program seperti ini ya ini kan nanti kemudian apa namanya di pertemuan berikutnya gitu ya barangkali mungkin Pak Febri juga bisa menjelaskan tentang program jadi mungkin dikombinasikan antara aplikasi juga di database-nya juga ke depannya nanti jadi seperti ini teman-teman tiga perintah utama dari perintah DML ya data manipulation language dari pertemuan ke-8 ini nah dari ketiga perintah itu saya ingin membuka sesi tanya-jawab dulu sebelum praktek lebih dari satu database gitu ya dan tugas barangkali silakan teman-teman ada yang ingin ditanyakan ada yang mau tanya enggak ada ya gimana belakang oh siap ada pertanyaan Pak Sandi sebentar siap nama dan pertanyaannya permisi Pak nama saya Reva ya dengan NLP 221 131 004 saya mau tanya Pak kalau misal mau lihat SQL atau mau lihat skrip yang udah ditulis dari yang tadi itu gimana Pak misal mau lihat perintah yang udah dituliskan tadi udah nulis nih delete apa itu terus kita mau lihat lagi skripnya itu bagaimana Pak bisa dilihat lagi atau memang enggak bisa di sini di edit di kotak ini loh Mbak edit di kotak ini kelihatan enggak oh oh iya nah ini edit di kotak ini bisa di jadi di sini bisa dilihat perintah SQL nya yang barusan kita jadi biasakan misal misal begini kita sudah perintah nih misal perintah delete usahakan kalau sudah kita yakin udah bener kita kontrol A saja di copy saja jagaini kalau kita lupa sebelum dikirim di bagian sini dikirim sebelum kita kirim ini biasakan di kontrol A dulu termudian di copy terus kemudian kirim nah sewaktu-waktu kita oh aku mau perintahnya apa ya nah misalnya ini ini udah di perintah delete nih misalnya kita lupa misalnya di click back ini misalnya lupa ya ini lagi di paste aja nah ini kita oh ya makasih pak ya terima kasih Reva oke terjawab ada lagi mungkin teman-teman Randi mau tanya enggak enggak ya ada lagi yang mau tanya tidak ada ada lagi enggak ada ya cukup pak Sandi enggak ada yang tanya saya mau bertanya sama teman-teman nih disini ada yang pernah apa namanya dapat proyek-proyek gitu di luar gitu enggak barangkali ada ada yang pernah ada yang pernah Fatih mungkin pernah misalnya ngerjain skripsinya orang gitu barangkali Dino Dimas belum yang lain mungkin ada yang sudah pernah ini semester berapa dua ya ini baru semester dua pak oh baru semester dua barangkali programan webnya semester lima ya oh semester lima masih jauh ya barangkali di SMKnya dulu ada RPL barangkali sudah pernah diajarkan PHP atau Java atau DLP atau yang lain Visual Basic barangkali ada yang lulusan RPL sudah pernah bikin program oh TKJ yang lulusan RPL oh dua pernah bikin proyek pernah ya tugas sekolah SMK tugas sekolah SMK tapi pakai SKL mas gitu mas SKL ya sama SKL ya iya sama SKL ya seperti ini mas kira-kira karena ini masih dasar jadi tiga perintah utama itu memang wajib gitu ya kira-kira ya nah siap sekarang gini saya ingin memberikan apa namanya tugas di hari ini bisa langsung praktek ya di sekarang saya ingin memberikan ini apa namanya nah ini karena banyak sekali dibikin singkat saja saya di notepad bisa enggak ya oke sebentar karena tadi kita apa namanya memberikan contoh kasus ya contoh kasus ketika kita mendapatkan sebuah proyek ingin membuat sistem klinik ya untuk hari ini dan nanti kedepannya ketika nanti saya udah selesai untuk praktisi mengajar jadi satu kesinambungan jadi antara sekarang dan nanti ketika sudah selesai jadi satu proyek gitu jadi ingin saya ingin memberikan tugas dari awal sekarang dan langsung praktek hari ini mungkin membuat database klinik karena tadi pasien sudah ya nanti bisa ditambah lagi barangkali ini teman-teman saya kasih tugas hari ini bisa di kasih tabel ini ya tabel sebentar pendaftaran nah kemudian nama dokter eh nama pegawai atau dokter dokter aja dokternya siapa terus tipenya sebentar nah ini aja tiga aja nah pendaftaran ini ini teman-teman bikin tiga apa namanya tabel pendaftaran dokter dan tipe masing-masing di tabelnya saya kasih ini aja kode ad id pendaftaran di pendaftaran kemudian tanggal jam gitu ya terus tadi karena sudah di data nomor pasien jadi ini nomor rm saja nanti akan di pertemuan berikutnya nanti saya ajari bagaimana cara menyambungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain ini kemudian kode dokter dan kode tipe yang satu adalah biaya kemudian untuk dokter sendiri tabel dokternya saya kasih kode dokter nama dokter mungkin bisa kasih nomor telepon boleh selamat boleh gampang-gampang saja kemudian ini kode tipe dan nama tipe untuk hari ini silakan teman-teman membuat ini kelihatan tidak jadi seperti ini karena tadi pasien sudah sekarang kita akan membuat tabel dokter dengan field-field nya kode dokter nama dokter nomor telepon dan alamat kemudian tabel lagi satu tipe isiannya apa kode tipe dan nama tipe yang terakhir adalah pendaftaran yaitu adalah id pendaftaran tanggal jam nomor rm kode dokter kode dan biaya disini apa kode dokter nya dikasih varchar tadi 20 boleh kemudian varchar lagi ini tipodata nama dokter kasih 100 boleh ini nomor telepon boleh ini ini alamatnya dikasih text saja boleh kemudian oh jangan lupa ini kode setiap kode ini harus ada primary key primary key ini ya kode tipe pun sama kode tipe dikasih varchar 20 nama tipe varchar juga nama tipe ini adalah misalnya kita kita sebagai pasien ketika kita mau daftar ini mau dikasih apa bpcs atau umum itulah tipe maksudnya tipe pasiennya saya punya bpcs bisa enggak bisa berarti dia mendaftar menggunakan tipe bpcs jadi enggak bayar ceritanya tapi kalau misalnya dia umum nanti dikenakan biaya misalnya sekitar 25.000 atau 20.000 kemudian di tabel ketiga ini dikasih integer jadi integer ini adalah angka kemudian dikasih primary key kemudian satu lagi dikasih AI 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 itu automatic increment nanti di apa namanya di phpma admin nya ada tulisan AI itu nanti fungsinya buat apa AI ini adalah otomatis membuat kode sendiri jadi nanti kodenya itu bisa auto generate tidak perlu memikirkan kodenya berapa kodenya berapa seperti itu untuk tanggal dikasih date saja boleh kasih date kemudian jamnya dikasih time karena jam adalah waktu time nomor RM dikasih varchar 20 yang tadi sama kayak pasien kode dokternya dikasih varchar juga 20 kode tipe sama juga varchar 20 biaya ini adalah angka jadi misal 25.000 10.000 itu adalah angka nah ini saja tidak banyak ya nah ini silakan teman-teman membuat tabel ini tiga tabel dengan field-field nya yang sudah saya ketikan di sini silakan teman-teman bisa bikin dan praktek langsung nah ini sengaja saya bikin tipe datanya berbeda di pendaftaran karena tidak selalu tipe data di sebuah tabel itu adalah varchar pasti ada tanggal ada jam ada integer ada float ada double ada decimal dan lain-lain nah makanya saya kasih tugas seperti ini supaya teman-teman bisa memahami sesuai dengan kriterianya masing-masing seperti itu silakan bisa dicoba dulu di laptopnya masing-masing ya Pak Sandi mohon izin gimana kalau ini anak-anak nyoba 5 mahasiswa 5 mahasiswa tercepat yang selesai kita tambah nilainya Pak Sandi bagaimana siap monggo pak nanti langsung saya skin 5 mahasiswa tercepat yang bisa bikin tabel-tabel ini nanti kita tambah nilainya siap bagus pak ayo silakan teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Anda mengerjakan jelas ya ini ya jelas jelas ya jelas ya silakan dikerjakan 5 mahasiswa tercepat dapat poin tugas tambahan ya ya Anda join ya sik bentar laptopnya nggak bisa tadi ayawes gas nggak tambah nilainya nggak bawa ini ya minggu depan lah bawa ya ikuti dulu aja kontak biayanya punya siap 12 stop kontak hari ini nggak bawa ya seminggu depan ya kayak biasanya stop kontak charger nanti yang sudah selesai angkat tangan ya oh ya 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 selamat menikmati 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 ini selamat menikmati iqbal bersama iqbal bersaudara oke selamat menikmati 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 ya betul ya betul ada auto讚 trakte ya dan juga type betul pak ada primary juga oke baik mas dimas berarti dapat point tambah sementara pak ini ada yang error tadi ya mas siapa tadi cuma bisa dibuka aja Mungkin share screen Di share screen aja Kalian mau ngomong Di share screen aja ya Sebentar Pak Mas siapa? Mas Maxi Sebentar Pak Ya errornya gimana? Terima kasih Ini masnya bikin database Bukan bikin Apa namanya Ini kan ada dokter nih Iya Mas ini kan ada dokter Seharusnya dokter itu Masuknya ke database Eh ke tabel Sorry Jadi di klinik itu Itu kan ada klinik tuh Ada pasien Oh Berarti bikinnya disitu ya? Pokoknya di new ya Bikin baru lagi ya? Bikin baru database bukan? Oh iya Makasih Pak Iya siap Terima kasih Pak Sandi Iya Ada lagi mungkin Yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada mungkin bisa Dilanjutkan Pak Nah Yang terakhir Nah betul Ya yang terakhir adalah tugas Dimana Yang barusan kita Praktekan Atau kita jelaskan ya DML itu Yang barusan kita buat adalah Tiga ini tadi Yaitu dokter Tipe Pendaftaran Yang pastinya Di sini itu Ada datanya Tidak hanya Cuma tabel Dan build saja Pastinya Juga ada Data yang Ter Apa namanya Ter input gitu ya Kira-kira Nah tugasnya teman-teman adalah Perintahkan Misalnya nih Di semasing-masing tabel Gitu ya Di masing-masing tabel Itu pastikan sudah Apa namanya Sudah saya ajarkan tadi Insert update delete Tambahkan Lima record Atau lima data Ya Misal di dokter nih Dokter misal Kodenya KD001 Nama dokternya Misal dokter Siapa Riko Misalnya Terus nomor teleponnya Berapa Alapannya dimana Terus KD002 Misal namanya Siapa Dimas Sampai lima Lima nama dokter Ya Bisa dicatat di Masing-masing Laptopnya Atau di notepad Barangkali Jadi Input Ini sekalian saya Ini aja Ketik aja Di share screen dulu Yang tadi Ya Tugas Bisa dikumpulkan di Pak Febri gitu ya Tugas DML Yaitu Satu Insert Lima data Masing-masing Masing-masing Tabel Jadi misal Namanya siapa Kodenya misal Dibuat Kardon Kardon Nol1 Namanya misal Riko Terus Nomor teleponnya Berapa 081 Atau blablabla Alamatnya Misal Malang Dibuat Buat Lima Record Data Gitu ya Nanti kodenya Tidak boleh Sama Kalau ini sudah KD001 Berarti nanti Kodenya yang bawahnya Berarti KD002 Terus namanya Terserah Bebas Kemudian Insert lagi Di Tabel Tipe Ya Sama Kalau tipe itu Asuransi ya Berarti Cuman ada BPJS dan umum Gitu aja Berarti Buat dua data Ya Misal Kalau Tipe itu Tipe berarti Kode tipe KT Boleh 001 Terus tipe nya umum Dan Ya KT002 BPJS Ini aja Cukup Yang ketiga Pendaftaran Nah Pendaftaran disini Lima Nama Karena tadi Oh iya Satu lagi ya Yang pasien Pasien pasti Kalau Nama dokternya Lima Berarti Pasiennya Berapa ya Misal Sepuluh Boleh lah Sepuluh Data Gampang kok Sepuluh Misal ya Sepuluh Data Pasien Nanti Bisa Di screenshot Diberikan Kepada Pak Febri Perintahnya Perintah Insert Update Dan Delete Jadi Ini Tugas DML Untuk Insert Dulu Insert Ini ya Stabilnya Ada Empat Tadi Dokter Tipe Pendaftaran Dan Pasien Ini kebanyakan Tidak Saya Snipe Tadi Pasien Sudah Tau Pasien Berarti Pasien Misal Tadi Berapa RM 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 Kemudian Update Oh ya Kayak Gini Screenshot Perintah SQL Dimasukkan Kedalam Word Nanti Diberikan Kepada Pak Febri Ya Itu Untuk Perintah Insert Ini 4 Tabel Masing-masing Tabel Ini Bisa Ada yang 5 Ada yang 2 Oh ya Yang 1 Pendaftaran Belum Pendaftaran Di sini Karena Ini ID Pendaftaran Itu adalah Auto Increment Berarti Tidak Usah Diisi Di Pendaftarannya Langsung Aja Ketanggal Nah Tanggal Ini Formatnya Itu Kan Ini Maksudnya Apa Ini D Y Y Y Strip MM Strip DD Ini Maksudnya Adalah Tanggal Dibuat Tanggal Hari ini Boleh Atau Misalnya Minggu Depan Kan Saya Ngajar Lagi Berarti Setiap Tanggal Itu Setiap Hari Boleh Dikasih Record Data Insert 5 Data Aja 5 Data Masing-masing Apa Namanya Record Berbeda Beda Terus Jam 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 Kan Gini Jam Jam Boleh Bebas Karena Ini Misalnya Kliniknya Itu Bukanya Pagi Misalnya Jam 8 Boleh Jam 9 Boleh Jangan Sampai Lebih Dari Malam Misalnya Misalnya Buka Buka Jam 08 Sampai Jam 17 Berarti Jadi, inputkan jam di antara jam ini. Di antara jam 8 sampai jam 5 sore. Antara ini. Inputkan record antara ini. Jadi, di luar jam 5 misalnya sudah tutup kliniknya. Itu ya, teman-teman. Kemudian nomor RM. Ini disesuaikan dengan nomor RM yang teman-teman bikin di pasien. Di tabel pasien. Di luar itu tidak dianggap. Jadi, misalnya teman-teman input data 002. Kalau ada 003, ada 004, ada 005. Karena ini perintahnya adalah 5 data. Jadi, kalau misalnya di nomor RM-nya ini 006. Otomatis tidak terbaca itu. Nama pasiennya siapa. Kecuali kalau dalam 1 inputan tadi. 1 sampai 5. Mau 1 boleh. Mau 2 boleh. Mau 5 boleh. Asal jangan 6. Karena apa? Tidak terbaca. Sesuai dengan data pasien. Kemudian nomor RM sudah kode dokter. Kode dokter ini rujukannya sama di tabel dokter. Misalnya KD 001. Atau 2 sampai KD 005. Itu ya. Terus kode tipe. Halo. Halo Pak Sandi. Halo. Masih terdengar ya Pak? Iya. Terdengar Pak. Tadi nge-lag. Oke. Iya. Berarti ini. Yang terakhir adalah kode tipe. Ini misalnya kode KD 001 atau KD 002. Jadi setiap pasien itu kan sendiri-sendiri ya. Bisa dia mau. Wah saya mau pakai BPJS. Ya berarti dia daftarnya pakai BPJS. Atau saya tidak punya BPJS. Tapi saya mau pakai umum. Berarti dia pakai umum. Gitu ya. Nah setiap kode tipe ini biayanya sendiri-sendiri. Kalau BPJS itu 0. Biayanya. BPJS itu 0. DC aja 0. Jadi kalau misalnya nanti diinputkan kode tipe-nya adalah KT2. Berarti biayanya nanti diinputkan saja 0. Tapi kalau misalnya KT 01 itu adalah umum. Berarti di sini adalah biayanya misalnya 10.000 rupiah. Gitu. Dah ini aja. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Apakah tugas cukup jelas. Bingung atau bingung. Bisa saya terang sedikit lagi boleh. Oke. Tanggal. Mana teman-teman? Berarti ini. Teman-teman? Ini sebenarnya mudah sih. Cuman karena penjelajahnya panjang. Jadi kesannya banyak. Jadi setiap perintah ini. Insert, update, delete. Ya ini jangan lupa. Insert, insert, update, dan delete. Itu harus ada screenshot-nya masing-masing. Insert, update, delete. Nanti diberikan kepada Pak Fabry. Jadi yang di-insertkan itu adalah perintahnya. Perintah, misalnya insert itu dokter. Blah, blah, blah. Nah itu di-screenshot. Dimasukkan ke Word. Kemudian hasil insertnya itu di-screenshot lagi. Nanti dimasukkan ke Word. Begitu. Begitu juga sama. Jadi setiap perintah insert. Perintah insert. Kemudian screenshot. Masukkan ke Word. Pun sama hasilnya. Hasilnya insert. Screenshot. Masukkan ke Word. Dikasih nama. Ini perintah insert. Jadi ini screenshot-nya khusus insert. Pun sama di update juga. Perintah update. Gitu ya. Hasilnya update juga sama. Pun di-delete. Delete. Ini ya. Hasil delete. Gimana teman-teman? Ya. Bentar Pak Sandi. Ada yang mau tanya? Siap. Mas Patih. Permisi Pak. Mau nanya? Ya. Untuk perintah insert update-nya itu per tabel apa gimana Pak? Per tabel. Jadi satu aja misalnya nih. Misalnya nih ada lima ya. Ya satu aja. Berarti satu aja yang di-screenshot. Misal tabel. Tabel. Dokter nih. Kan ada lima insert. Ya satu aja. Nomor dua. Untuk update-nya juga sama. Jadi setiap tabel itu ada insert. Ada update. Ada delete. Ya. Ada tiga. Tapi satu aja yang di-screenshot. Gak usah lima. Ini kan kebanyakan. Ini lima kan buat. Apa namanya. Pengisian data aja gitu. Ya Pak. Terima kasih. Siap. Yang lain mungkin? Yang lain? Jelas ya. Ini waktunya satu minggu gak Pak? Iya. Satu minggu masih panjang sekali nih. Berarti ini saya share di grup. Bagaimana Pak? Atau mau di-foto dulu teman-teman? Atau di-share di WA Group Pak? Ini saya share sekali Pak. Notebook-nya ini. Siap. Iya. Berarti mungkin seperti ini aja teknik pengumpulannya. Saya minta tolong ke ketua buat Google Drive. gitu ya. Kemudian tugasnya diunggah di sana. Dikasih nama sama NRB. Kalau dikirim ke email saya. Wah ini ada beberapa. Ya. Gitu aja ya. Minta tolong ya ketua. Nanti linknya ditaruh di WA Group. Jadi Pak Sandi juga bisa periksa sana. Gitu enggak Pak? Siap. Siap Pak. Ini waktunya tiga menit lagi Pak ya. Oh ya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Terkait tugas, materi, Jadi ini sebenarnya teman-teman ini tuh kalau kita mencermati sebenarnya itu gampang ya. Tidak usah dianggap beban terlalu besar. Karena ini hanya perintah tiga saja. Insert, Update, dan Delete. Dan kalau nanti sudah membuat tugas nanti cuma setiap tabel itu hanya perintah tiga saja itu. Nanti di screenshot. di apa namanya dimasukkan ke Word. Itulah kira-kira. Jadi ini database itu memang apa yang namanya sangat penting sekali ya. Untuk kedepannya misal teman-teman setelah lulus dari Stiki misal magang di Tokopedia. Tidak harus teman-teman itu memegang database. Jadi database di Tokpedia atau dimanapun itu kan corporate yang besar ya. Misalnya teman-teman diterima di rumah sakit gitu lah ya. itu pasti menggunakan bahasa MySQL. SQL itu. Karena sekali lagi karena SQL itu adalah bahasa yang mudah dimengerti di semua lulusan IT. Jadi ke depannya nanti ilmu ini akan sangat bermanfaat sekali ketika nanti teman-teman bisa berkarir di dunia IT. tidak harus bisa jago coding tapi setidaknya teman-teman bisa mengetahui perintah-perintah apa saja yang nanti kedepannya teman-teman bisa pelajari. Selain basis data ini pun teman-teman nanti juga bisa belajar membuat program setelah nanti semester ini sudah selesai. nanti pasti ada sangkut-pautnya jadi ada relasinya antara data dan program yang kedepannya teman-teman bisa pelajari. Gitu ya. Karena ini sangat mudah sekali ya dipelajari teman-teman ya bahasa ini adalah bahasa yang sangat-sangat basic gitu ya DML ini. Kemudian nanti di minggu berikutnya ketika data yang sudah di-entry dan dihapus ataupun di-update itu akan dipanggil ketika nanti teman-teman misalnya nih disuruh oleh atasan eh Riko tolong tampilkan data tahun lalu misalnya ini tahun 2023 gitu ya nah gimana pak caranya nah nanti di minggu ke depan minggu depan ya ada perintah-perintah yang namanya perintah select atau DQL data query language dimana teman-teman bisa mensajikan data atau di-select data-data yang sudah di-inputkan misal ada 1 juta data teman-teman kan gak mungkin scroll-scroll dia datanya datanya kok akibu banget gini mungkin teman-teman meneliti satu per satu ini per-record gini itu gak mungkin gunanya perintah SQL itu apa adalah untuk supaya teman-teman bisa langsung mensajikan data ya pakai perintah select where apa yang disuruh misalnya tahun berapa 2022 atau 2020 yang sebelumnya teman-teman di perusahaan yang sudah berdiri itu bisa menampilkan data dari tahun yang lalu gitu atau misalnya bukan tahun deh atau aku pengen mencari nama Riko ini sudah pernah mendaftar apa belum ya itu dia tanggal berapa ya kira-kira itu bisa tuh misalnya select misalnya pendaftaran player-nya nama pasiennya siapa Riko langsung keluar tuh nama Riko dia rekamedisnya dia pernah oh aku pernah periksa di sini tanggal sekian jam sekian terus aku kena penyakit apa saja itu bisa tuh langsung dikeluarkan di situ datanya itu teman-teman minggu depan saya ajarkan perintah select untuk menampilkan data yang teman-teman sudah buat PR-nya yang saya berikan ini langsung praktek gitu ya antara tabel tersebut bisa langsung dijoinkan atau digabungkan makanya fungsinya yang pendaftaran tadi itu ada kode-kode di dalam tabel pendaftaran itu fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa tabel dalam satu tampilan select gitu ya sudah cukup barangkali ada pertanyaan lagi atau masih bingung bisa WA saja di grup nama saya Sandi Rawan gitu baik terima kasih Pak Sandi mungkin kita take screenshot dulu Pak ya ya ini mohon maaf ada mahasiswa yang baterainya habis oh siapa jadi kameranya minta tolong kameranya dulu teman-teman yang baterainya habis tidak join tidak apa-apa kameranya teman-teman Muhammad abis Riko Sofia eh Sofia ini siapa oh mahasiswa dari kampus lain oh kameranya minta tolong ayo agak cepat ini baterainya Pak Pebri juga mau habis abis 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 ring ya Riko ini juga daring bisa Sofia ini saya selamatkan dulu dah ini enggak bisa Sofia kalau enggak bisa ya mungkin ini saja Pak yang di screenshot ya Pak nanti bisa saya minta recordnya langsung ya gitu Pak sudah terima kasih Pak Sandi berarti dengan demikian pertemuan delapan telah usai kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman terima kasih juga Pak Sandi di jam yang sama ya kalau bisa minggu depan datangnya lebih awal ya minta tolong terima kasih selamat siang teman-teman terima kasih selamat siang teman-teman Assalamualaikum terima kasih Pak salam oke ya ya